Ustaz bagaimana solusinya jika sudah bersabar, berdoa dan ikhtiar memeriksakan kesehatan bahkan sudah mencoba bayi tabung tapi belum juga diberikan anak bagaimana Ustaz apa yang sebaiknya dilakukan karena terkadang ada rasa sedih, kecewa dan patah semangat pertama seugianya kita beriman kepada kodok dan kodar ya beriman kepada kodok dan kodar karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu bagi kita yang menjadi perkara terbaik bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan putusan bagi hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tentang kemaslahatan bagi diri kita daripada kita sendiri oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan sesuatu bagi kita tidak sesuai atau tidak mesti sesuai dengan apa yang diharapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan ketetapan keturunan atau tidak diberikan ketetapan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala misalnya di dalam surat asyura Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan keturunan kepada manusia itu adalah ada yang punya anak semuanya laki-laki ada yang punya anak semuanya perempuan atau Allah subhanahu wa ta'ala mengkombinasikan bagi sebagian orang anak laki-laki dan perempuan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa yaj'alu may yasha'u akima lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi siapa yang dikehendakinya akima akima mandul tidak memiliki anak dan keturunan maka pada saat itu seorang muslim solusinya adalah beriman kepada kodok dan kodar bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan anak keturunan kepada kita demi sebuah hikmah dan manfaat yang lebih besar bagi kita sekalian bisa saja ketika kita memiliki anak atau jika kita memiliki anak anak tersebut menjadi anak yang nurhaka sehingga lebih baiknya bagi orang tersebut dia tidak memiliki anak dan keturunan ya oleh sebab itu sikapilah dengan beriman kepada kodok dan kodar namun jangan pernah ya jangan pernah berputus asa dalam doa bagaimana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Zakaria usianya sudah lanjut dan bahkan ada berita yang cukup viral juga beberapa hari yang lalu ya kalau tidak salah di negeri kita di Indonesia ada seorang nenek usianya 70 tahun ya hamil usia 70 tahun ini sudah jauh melampaui masa manfaus menikah dengan seorang pemuda yang usianya masih 30-an subhanallah dia saat ini tengah mengandung padahal usianya sudah 70 tahun artinya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala jangan berputus asa di dalam berdoa tetapi yakinlah bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi kita karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang kemaslahatan bagi diri kita daripada kita sendiri wa ta'ala alam